Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat joyo the Explorer channel Oke sahabat semuanya pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sebuah ulasan yaitu mobil yang sangat gagah mewah keren Innova Ribbon Innova Ribbon diesel nah ini edisi kali ini kita akan menyampaikan kekurangan tapi edisi maksa karena dari semua hal itu adalah bagus 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 oke oke semua terus dikulakulik kulik 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 sampai dicari-cari ini dia dicari-cari ingin cari sampai ketemu kelemahannya dan ini edisi maksa bagi kalian pengguna yang memiliki pecinta Innova Ribbon selamat ya kalian punya mobil yang keren dan mari kita simak ulasannya seperti ini langsung ya kita bahas ya kekurangan Innova Ribbon saya ini yang pertama ntar ya ini kelihatan ya amresnya ini susah ya gini jadi saya mesti posisi mundurin pol ini pancok saya ini sebaru saya dapat kayak gini ya kalau gini enak tapi ini akibatnya ada nyetir saya dari kejauhan ya nih spasenya besar sekali kan ya jadi kejauhan makanya balik lagi ya ini kalau bisa agak maju sedikit gini ya bisa mungkin set ada ada kayak ada bisa pantal yang bisa disetel maju mundur sampai segini gitu beginilah gitu ya ini kalau udah gini tangannya saatnya di spasen gini sandaranya itu lebih enak kalau ini kan jauh ya menurut saya ya kelihatan enggak sih maklum biasa nyeting-nyeting sendiri Oke kalau keluhan yang ini ini sama sekali keluhan yang enggak ada masalah ya tidak ada kaitannya dengan mesin ini masalah kenyamanan saja mungkin masukannya ke bagian desainer kalau mau di modus sendiri ditambah sendiri bisa ini hanya masalah kenyamanan dan masih kategori spele dan enggak ada masalah ya kalau keluhan yang ini sih tidak ada masalah saya menyatakan ini no problem ya it's okay it's good ya otomatisnya ini itu ya 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 ke satu itu ya yang kedua Oh ini lihat nih ya ini dalam lampu ada autonya nih kan ya kelihatan ya Nah saya jelasin ya fungsinya utenya kalau dia ruangannya gelap gitu dia lampu nyala sendiri Oh itu teknologi yang bagus kan keren misalnya ya tapi kekurangannya adalah menurut saya otomatisnya ini terlalu sensitif jadi misal kalau saya ini lagi jemput anak masa sekolah ya lihat atapnya kan ada tertutup kayak ya semacam kanop itu apa yang cukup besar Nah itu kan matahari kan enggak enggak masuk sama sekali gitu nih ya jadi bener-bener ya terangnya terang terang yang di dalam ruangan gitu menurut saya masih terang sih nggak perlu lampu tapi matematisnya lampu nyala tuh nah begitu nyala kedepan set nyala gitu kan menurut saya sih terlalu sensitif ini mendung aja Oh aku nyala juga mendung yang gelap ya tapi kalau masih jangan harusnya nggak perlu ya masih terang gitu tapi lampu nyala mungkin teman-teman juga pernah ngalamin ya mungkin bisa cerita di komentar pengalamannya gimana sih Apakah sama dengan saya gitu menurut saya itu mengganggu saya gini kan begitu masuk ruangan ya terus lampunya leset gitu ntar dikira saya ini apa ya kalau kayak ini perasaan saya sendiri ya mungkin kayak pamer gitu mobil bagus nyalain lampu dalam ruangan terus kadang-kadang kalau misalnya di jalan raya gini ya terus tiba-tiba lagi macet-macet gitu mendung set gitu lampu nyala terus gitu itu seolah-olah kayak saya itu ngotot sama mobil depan saya minta jalan padahal kan enggak kan saya kan apa ya antri-antri antrinya lancar apa ya antri tertip aja gitu enggak ya Oke itu sistem otomatis ya itu kayak lampu penerangan jalan raya sudah gitu ya itu kan ada sensor cahaya nanti kalau keadaan redup gelap maka dia akan memberikan perintah on sehingga nyala nah ini sama sistemnya nah cuman ini ini ya sebenarnya kalau dari pabrikan itu bisa disetting ya dan itu sudah di riset ya pada kegelapan berapa persen itu sedia akan menyala itu pasti sudah di riset atau mungkin mengalami sedikit error jadi terlalu sedikit juga bisa ya tapi untuk hal ini menurut saya ini kekurangan yang tidak masalah ya masih oke lah ini bukan kekurangan yang fatal yang mengurangi nilai dari kendaraan itu oke kita lanjutkan ke kekurangan berikutnya kita masih edisi maksa ya maksa cari kekurangan terus eh kekurangan selanjutnya ya ini ini di kaca ini ya kaca ini kalau malam nih kalau udara dingin malamnya itu kalau AC nya saya nyalain ini kaca ini gampang kembunin depan nih ada temen yang bilang katanya itu jamur nah kalau jamur sekarang ini bersih nih ya kalau jamur ada terus kan Oke pengguna yang budiman itu bukan kelemahan itu kelebihan karena AC kalian keren AC kalian sangat dingin jadi AC mobil ini sangat dingin kalau AC dingin di dalam ruangan mobil ini dingin sementara di luar sedang apalagi hujan ya itu memang perbedaan suhu ya perbedaan suhu itu bisa menyebabkan pengembunan ya jadi itu suhu AC nya bagus keren dulu bukan kekurangan itu kelebihan jadi di saat perbedaan suhu jadi di dalam ruangan penggunaan kan dingin nah maka udara yang berada dekat sekali dengan kaca itu dia akan kalian tahu sih kalau kalau udara itu kena dingin itu kan jadi ngembun kayak malam hari kan kalau dingin kan ngembun ya itulah jadi itu pengembunan karena dingin ya bu itu bukan kekurangan Oke itu keren lanjut ya ini agak nyelene sih menurut saya kekurangannya kelihatan ya ini ini kamera ini kok kamera layar dulu oh saya nggak ngerti itu cara pakenya itu gimana ya Apakah sebenarnya enak ya kalau misalnya di HP itu YouTube tancap ke sini terus apa ya di HP dan layar disini jadikan lebih enak ya lebih bagus gitu ya ya saya nggak soalnya menurut saya kekurangan karena apa ini saya nggak tahu cara pakenya Oke kalau ini edisi lalu condagelannya diberikan fitur tambahan karena belum ngerti jadi dianggap seperti kekurangan itu kelebihan ya itu keren ya tinggal dipelajari di user manualnya bagaimana cara menggunakan fitur layar itu oke itu kelebihan Mas Bro hehehe Hai ini buka nah ini purat banget uh nah ininya berat ini ini kalau pas perlu tenaga ya kalau cewek gitu tangan satu-satu bawa barang satu bawa satu membuka itu pasti pasti susah nah mungkin solusinya adalah pasangin power backdoor ya kayak Fortuner gitu ah jajan lagi nih mobil Oke itu karena berarti pintunya terbel bagus ya materialnya kuat kokoh oke itu juga bukan kekurangan itu sesuatu yang wajar biasa dan justru bagus berarti materialnya bagus tebel oke ini edisi yang sangat unik ya karena berusaha mencari kekurangan karena bingung semuanya lebih 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 semuanya semuanya oke nyaman sehingga agak dipaksakan untuk diperoleh kekurangan dan kalau kita perhatikan semuanya dari yang ada tadi adalah semuanya adalah berada di area kenyamanan saja ya jadi tidak tidak ada bagian-bagian kekurangan yang dirasa terkait dengan safety terkait dengan keamanan berkendara keamanan darah dari mobil itu sendiri jadi it's Oke Oke temen-temen eh pecinta Innova Reborn yang sudah memiliki memiliki selamat mobil anda keren Oke ikutu terus Joyo the Explorer channel salam kemarah wabarakatuh